Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan saya Miss Mia Miss Mia akan menemani kalian belajar IT Kali ini kita akan masuk menuju ke bab 2 Untuk pertemuan yang pertama Kita akan belajar tentang Bagaimana caranya untuk menyimpan file pada Microsoft Word Dan caranya untuk mengatur font atau guru Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini Alangkah baiknya kalau kita awali dengan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak silahkan disimak video pembelajaran kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian? Miss Mia harap kalian dan keluarga tetap sehat berada di rumah ya Nah kali ini kita akan belajar IT bersama Miss Mia Materi yang akan kita pelajari seperti yang Miss Mia sampaikan sebelumnya ada 3 Yaitu cara menyimpan dokumen Kemudian cara menutup dokumen Dan caranya untuk mengubah atribut huruf atau untuk mengubah font Nah yang pertama Yaitu cara menyimpan dokumen Cara menyimpan dokumen kita ada 2 cara Silahkan kalian buka buku IT kalian halaman 22 Yaitu cara menyimpan dokumen ada save dan save as Perbedaannya apa sih? Di sana sudah ada Nah Save berguna untuk menyimpan dokumen yang telah kamu ketik dan belum pernah disimpan sebelumnya Save juga dapat digunakan untuk menyimpan file yang sudah pernah tersimpan dengan menggunakan nama file yang sama Sedangkan save as Save as digunakan untuk menyimpan dokumen yang telah kamu ketik dan belum pernah kamu simpan sebelumnya Save as juga dapat digunakan untuk menyimpan file yang sudah pernah tersimpan dengan menggunakan nama file yang berbeda Nah perbedaannya disitu Jadi Yang pertama Save as itu disimpan tetapi namanya sama Sedangkan save as itu kita dapat menyimpan dengan mengubah nama Caranya bagaimana kita menemukan save dan save as Kita klik file Kemudian disini ada save dan disini ada save as Caranya kita praktekan ya anak-anak Yang pertama kita klik menu save karena ini adalah file baru Setelah itu kalian pilih di mana kalian akan menyimpannya Contoh ini Miss Mia menyimpan di dokumen Miss Mia beri nama latihan IT Setelah itu kalian klik save Nah maka di title akan sudah berubah sesuai dengan nama yang kalian berikan Oke sekarang kita lanjut ke materi kedua Materi yang kedua yaitu adalah untuk menutup dokumen Nah untuk menutup dokumen kita ada dua cara Yang pertama kita pilih menu file Kemudian kita klik exit Yang kedua adalah langsung kita klik exit atau close Pada tanda silang pojok sebelah kanan atas sendiri Itu adalah cara menutup dokumen Kemudian selanjutnya kita akan belajar caranya untuk mengubah atribut huruf Silahkan kalian simak elemen 29 Nah yang pertama adalah cara mengubah bentuk huruf Nah contoh ini Ini Miss Mia ketik nama Miss Mia Mia Aisyah Putri Utami Ini namanya Miss Mia sudah Miss Mia ketik Yang pertama cara mengubah bentuk huruf Nah cara mengubah bentuk huruf yang pertama kali Huruf yang akan kalian ubah harus kalian blok terlebih dahulu Caranya adalah klik kiri kemudian kalian tahan Kita seret Nah klik kiri kemudian kalian seret Klik kiri kalian seret Setelah itu untuk mengubah bentuk huruf Kalian harus mengklik icon font Icon font itu disini Kalian font Pilih font Disini tersedia berbagai macam bentuk huruf Silahkan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian Contohnya Miss Mia pilih jokerman Nah maka bentuknya huruf akan berubah Nah setelah bentuk huruf kita akan belajar bagaimana cara untuk mengubah ukuran huruf Miss Mia ketik dulu nama Miss Mia lagi ya nak Ingat cara mengetik nama diawali dengan huruf besar Setiap katanya Huruf besar kita bisa lakukan dengan cara kita tahan Klik dan tahan Tombol shift kemudian kita ketik hurufnya Kemudian tulis nama sesuai nama kalian Nih kemudian kita akan melakukan Nih ukuran hurufnya akan kita rubah Caranya gimana Caranya kita klik icon font size Nah icon font size kalian klik ada di menu home Ini adalah menu font size Kalian bisa pilih ukuran yang kalian mau Contohnya nih Miss Mia pilih ukuran 36 Nah maka jadi seperti ini Selanjutnya Miss Mia ketik nama Miss Mia dulu Miss Mia jadikan menjadi huruf yang standar ya nak Miss Mia ketik Nia Aisyah putri utami Nah kemudian yang ketiga adalah cara untuk mengubah warna huruf Seperti biasa kalian blog terlebih dahulu Kemudian cara untuk mengubah warnanya Kalian klik menu home Kemudian disini ada font color Kalian pilih klik panah bawah ini Kalian pilih warna apa yang kalian kehendaki Contoh nih Miss Mia mau warnanya merah Nah begini Selanjutnya Miss Mia jadikan warnanya standar dulu ya Nih Nah selanjutnya adalah bagaimana untuk menebelkan huruf Untuk menebalkan huruf Kalian klik Tahan Kata yang ingin kalian tebalkan Kemudian kalian klik icon bolt Icon bolt itu berada di menu home Kemudian disini ada huruf B Ini adalah icon bolt Kalian klik Maka hurufnya akan menjadi tebal Kemudian Cara memiringkan huruf Seperti biasa Kalian blog dulu Klik tahan Klik kiri Ditahan Nah kemudian Untuk memiringkan huruf Kalian Menggunakan menu icon I click Yang berada di menu home Kemudian lambangnya I miring Nah ini kita klik Maka akan menjadi miring hurufnya Setelah itu Cara untuk underline Atau menggaris bawai Caranya Kalian blog Kemudian kalian pilih menu home Kemudian kalian pilih icon underline Icon underline Itu Seperti ini Huruf U Kemudian dicoret bawahnya Atau digaris di bawah Bawahnya Kita klik Nah maka akan Ada garis Bawahnya Nah cukup sekian materi Untuk hari ini Kemudian Selanjutnya Bismia minta Kalian berlatih di rumah ya Anak-anak Ilmu ini Akan sangat Bermanfaat sekali Ketika kalian nanti Mengetik Menggunakan Microsoft Word Terima kasih Nah tugas kalian adalah Mengetik sebuah puisi Di sini ada peraturannya ya Anak-anak Kalian mengetik sebuah puisi Judulnya puisi adalah ini Pagi yang cerah Nah Yang kalian lakukan pertama kali adalah Memberi nama kalian Kemudian Kelas kalian Dan absen kalian Kemudian kalian enter Enter sekali lagi Kemudian kalian ketik judul dan puisinya Nanti puisinya akan Bismia berikan Kemudian kalian bisa edit sesuai keinginan kalian Contoh nih Bismia beri ini warna merah Kemudian mau Bismia besar kan boleh Karena ini judul Kemudian Bismia beri warna biru Kemudian Warna hijau Warna ungu Bebas sesuai dengan keinginan kalian Nanti Contoh puisinya Akan Bismia share Di model kalian Berupa foto Nah Ini Kemudian setelah kalian selesai mengeditnya Kalian Simpan Cara menyimpannya Adalah dengan cara Klik file Kemudian klik menu save Setelah itu Kalian beri nama kalian Mia Koma Absen kalian Satu Koma Kelas kalian Empat E Kemudian kalian klik Save Nah Kalau sudah kalian simpan Kemudian silahkan kirim Melalui model Ataupun dikirim melalui WA nya Miss Mia Nah Contoh file nya Nanti akan Miss Mia lampirkan Terima kasih anak-anak Cukup sekian pelajaran kita hari ini Lain kali bisa kita sambung lagi Dengan materi selanjutnya Miss Mia harap Kalian dapat mengerjakan tugas Dengan teliti Besar hurufnya Sesuai dengan contoh yang Miss Mia berikan nanti Dan Kalian kerjakan sendiri Nah Untuk papa mama Terima kasih Sudah mendampingi anak-anak Untuk belajar di rumah Sukup sekian dari Miss Mia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Anak-anak Sudah paham Tentang pendelasan matahari kali ini Kalau sudah paham Kemudian silahkan Untuk mengerjakan tugas Yaitu Mengetik pada Microsoft Word Terima kasih anak-anak Untuk pertemuan kali ini Kita akhiri pertemuan kali ini Dengan hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Hirofil Alamin Subhanakawahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha illa Anta Astaufiruka Wa atubu ilahi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!